Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Masuk dari Pode Hipnotis Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan bedah lagi E-book saya ya karya saya sendiri Yaitu e-book kitab mahir hipnosis Di khususnya bab 4 Salaman 27 Yaitu tentang Yang terpenting dalam menguasai ilmu hipnotis Ya kita bahas Karena ini sangat penting sekali Menjadi modal dasar buat anda yang ingin belajar ilmu hipnotis Rahasia terpenting dalam menguasai ilmu hipnotis Atau ilmu apapun di muka bumi ini Bukan tentang apa dan bagaimana Tetapi tentang siapa Ada pepatah yang mengatakan The singer not the song Anda mungkin harus memahami ini lebih mendalam Artinya Ketika anda menguasai ilmu hipnotis Paham teorinya Paham tekniknya Paham caranya Tetapi ketika anda melakukannya dengan penuh tidak percaya diri ya Dengan rasa tidak percaya diri Apa yang anda lakukan tentu akan mengalami kegagalan Ini sudah pasti Contohnya anda tahu tentang sebuah lagu Dari seorang penyanyi Misalkan anda paham lagunya Peter Pan atau Noah sekarang ya Misalkan judulnya ada apa denganmu Anda paham liriknya Anda berusaha untuk menyanyikannya Ingat Paham saja tidak cukup ya Yang anda harus lakukan adalah Selain anda paham Anda harus menggunakannya Kemampuan anda Tentu berbeda ketika anda yang menyanyikan Dengan Ariel yang menyanyikan Ya ini paham maksudnya ya Jadi orang yang mempunyai karakter kuat Dia akan mudah menghipnotis Bahkan tanpa teknik yang ribet sekalipun Sebab dia sudah mempunyai karakter Ya mempunyai mental Mempunyai peribadian Yang sangat kuat sekali Yang melekat pada dirinya Sehingga dia sudah sadar sepenuhnya Dia adalah seorang penghipnotis Teknik bagi dia sudah sangat tidak penting sekali Sebab karakter terbut sudah melekat kuat Menjadi bagian dalam dirinya seutuhnya Lalu kita lanjutkan di bab lima Yaitu Apa saja yang diperlukan Untuk anda menjadi seorang penghipnotis yang sangat mahir Ini pun saya ambil dari e-book saya Di halaman 28 Syarat-syarat yang harus dipenuhi Ketika anda ingin menjadi seorang penghipnotis yang anda Sarat yang pertama adalah Punya kemauan atau niat yang sangat kuat Sarat mutlak untuk menjadi Seorang penghipnotis Anda harus mempunyai niat yang sangat kuat Punya kemauan yang menggebu-gebu Bukan hanya mau Tetapi setelahnya nanti Anda juga harus rajin mempraktikannya dengan sungguh-sungguh Ingat ini syarat pertama ya Kita lanjut syarat yang kedua adalah Mempunyai keyakinan yang kuat Sebagai penghipnotis yang hebat Anda harus memiliki keyakinan yang sangat kuat Bahwa anda bisa menghipnotis siapapun Dengan keyakinan yang tinggi Bahwa kita mampu Bahwa kita bisa Maka hasilnya juga kita mampu Dan kita bisa Dan sebaliknya Jika Anda mengatakan anda tidak bisa Maka anda pun akan tidak bisa Sebelum kita lanjut Syarat yang ketiga Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu disini Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Oke Kita lanjutkan Syarat yang ketiga Mudah-mudahan ya Disini lagi hujan Mudah-mudahan suaranya tidak terlalu mengganggu nanti Yang ketiga adalah Harus percaya diri Ini mutlak dimiliki oleh Seorang penghipnotis Ketika seorang penghipnotis ini memiliki Kepercayaan diri yang baik Sehingga Saat dia tampil menghipnotis Dia mempunyai otoritas Dan karisma yang diperlukan Maka Percaya diri ini sangat penting sekali Sering kali saya bahas Di video-video saya sebelumnya juga Percaya diri ini harus anda latih Lanjut syarat yang keempat Yaitu Cergi dan cerdas Layaknya bunglon Berarti seorang penghipnotis Harus lihai Pandai menyesuaikan diri Dengan lingkungannya Dimanapun dia berada Sehingga pada akhirnya Siapapun mudah dihipnotis oleh dirinya Perhatikan sebuah kata Atau kalimat berikut ini Gunakan hal positif Untuk menyebabkan hidup anda Bagi beberapa orang Tentu kalimat diatas Adalah sugesti yang sangat baik Namun Beberapa orang Dengan belief Atau keyakinan Yang tertentu Tidak akan menerima hal tersebut Mereka beranggapan Bahwa ungkapan tersebut Tidaklah bijak Bahkan dalam ajaran New Age Movement Yang menekankan Dan mengandalkan diri anda sendiri Tidak bergantung pada Allah Kepada Tuhan Dan alasan lainnya Beberapa orang Tidak sepenambat Karena Semuanya harus digantungkan Kepada Tuhan Namun Bagi golongan ini Kalimatnya akan Lebih nyaman Jika ditambah Satu Atau disesuaikan Dengan apa yang di dalam Otak Atau keyakinan mereka Misalkan Kata-kata ditambah Seperti ini Gunakan hal yang positif Yang sudah diberkai Allah Untuk mengubah hidup anda Anda bisa menggunakan Kata-kata tersebut Nah sekarang anda sudah tahu Bedanya kan Ketika anda hanya menggunakan Kata-kata perjalanan diri Untuk diri anda sendiri tadi Dan yang kedua Anda mengubahnya Atau menambah kata-katanya Dengan meletakkan Kata Tuhan Atau Allah Ini sangat berbeda rasanya Bahkan pada zaman dulu ya Pada zaman wali sembilan Beliau-beliau para wali ini Juga melakukan hal sama Yaitu melakukan yang namanya Adaptasi Beliau-beliau ini kan Datang ke Nusantara ini Dengan membawa Ajaran agama Islam Namun Beliau-beliau ini Sangat cerdik Dan sangat cerdas sekali Beliau tidak mengubah budayanya Ya tidak melarang budayanya Namun beliau-beliau ini Hanya menumpangi budayanya Yang dulu Misalkan orang buat sesajen Berdoa kepada pohon Kepada Hal-hal yang lain Maka Untuk ritualnya tetap sama Hanya Diubah dengan doa-doa yang Menggunakan Ajaran agama Islam Ya ya mulai dipahami Sarat yang kelima adalah Fleksibel Ya seorang penghidmatis ini Wajib untuk Yang namanya Fleksibel Menjadi lentur Dan tidak kaku Jika menggunakan Cara tertentu Tidak berhasil Maka Coba lagi Dengan cara-cara lainnya Keluasan Kemauan Dan kemampuan Untuk menyelesaikan diri Adalah Rahasia sukses Atau bahagia Dimanapun Dan dalam bidang apapun Jika Anda Mampu menjadi Seorang yang luas Menjadi fleksibel Dalam segala hal Maka Tidak ada lagi alasan Untuk menciptakan Yang namanya Kemajuan Ya Jadi tidak ada alasan lagi Anda akan tampil Dengan lebih Baik lagi Anda kan Sangat adaptif Ya Sangat adaptif Ya Sangat luas Ini sangat penting sekali Fleksibel itu penting sekali Contoh nyata Ketika Anda sudah praktek Hipnotis dengan Coba tangan Kok tidak berhasil Ya jangan menyerah Gunakan teknik yang lain Itu maksudnya ya Oke kita lanjutkan Yang keenam Yaitu Mempunyai komunikasi yang bagus Sebab dalam ilmu Hipnotis modern Kemampuan untuk Berkomunikasi Yang baik adalah Menggunakan Komunikasi verbal Ataupun non-verbal Ini sangat mutlak Diperlukan Latih cara Anda Berbicara Ya gestur Anda Body language Anda Semuanya Anda latih Oke Selanjutnya yang ketujuh Yaitu kreatif dan penasaran Ini adalah kunci Untuk menuju Keberhasilan Untuk seorang Penghipnotis Anda Harus tertantang Dan Untuk mencoba Hal baru Mencoba teknik baru Anda Akan Terus tertantang Untuk Selalu belajar Selalu bertanya Dan Bisa begitu Kenapa Kenapa Apakah ada cara yang lain Dan lain sebagainya Jadi Konsepnya adalah Berpikirlah yang liar Ya Saya berikan contoh sederhana Di e-book ini saya tulis Kalau ditanya Tentang gunanya pensil itu apa sih Maka rata-rata orang menjawab Untuk menggambar Untuk menulis Ya Rata-rata orang akan menjawab Gunanya pensil adalah Untuk menggambar dan Menulis Namun sesungguhnya Jika Anda Tahu Dan mau Menguliknya Masih bisa Banyak lagi Kegunaan Pensil Bisa untuk senjata Ya Untuk bela diri Untuk meratakan Adonan kue Kan bisa Dipukulkan ke benda-benda Juga sebagai Alat untuk mengeluarkan bunyi Atau alat sulap Dan tentu Masih banyak Kegunaan-kegunaan Yang lain Intinya Di sini Anda harus Menjadi seorang yang Kreatif Dan juga penuh Penasaran Jadi tidak akan Pernah berhenti Untuk belajar Dan yang ke delapan Adalah Tidak pernah menyerah Sebelum berhasil Dari tujuh poin Yang sudah saya sebutkan tadi Siapapun termasuk Anda Bisa menjadi Penghipnosis Yang Bisa menjadi Bertubuh sangat Ebat Handal Dan luar biasa Jika Anda Tidak mempunyai Mental yang mudah Menyerah Jangan menyerah Sebelum Berhasil Anda bisa melihat Problem saya Ya Oh maksudnya itu Orangnya itu Ebat Luar biasa Handal dalam Hipnotis Ya memang Karena memang Saya adalah orang Yang bukan tipe Mudah menyerah Oke Demikian semoga ini Bermanfaat Mudah-mudahan Suaranya terdengar bagus Buat Anda yang Ingin belajar Dan ingin Mahir hipnotis Anda bisa kontak Nomor WA Yang ada di kolom Video ini Dan juga Di bawah Video Atau Di kolom Deskripsi Terima kasih Sampai jumpa Salam Hipnosa Sub indo by broth3rmax Terima kasih